Halo conference, pada soal kita diminta untuk menentukan 72 km per jam itu berapa meter per detik. Dari kilometer per jam kita ubah menjadi meter per detik. Maka kita ingat untuk tangga satuan panjang. Jika turun satu tingkat dikali dengan 10, jika naik satu tingkat dibagi dengan 10. Maka kita ubah terlebih dahulu dari kilometer menjadi meter. Maka kita lihat dari kilometer ke meter ini kan turun 3 tangga sehingga kita kali dengan 1000. Yang ini masih tetap ya conference yaitu jam. Sehingga kita peroleh 72 dikali dengan 1000 meter per jam kita peroleh hasilnya conference. Yaitu 72 meter per jam. Selanjutnya jam akan kita ubah menjadi detik. Kita ingat untuk 1 jam ini sama dengan 3600 detik. Sehingga untuk 1 detik ini sama dengan 1 per 3600 jam. Sehingga kita peroleh 72.000 meter per jam ini sama dengan 72.000 dikali dengan 1 per 3600 meter per detik. Ini nolnya bisa kita coret 1. Maaf. Kita coret 2. Kemudian 72 dibagi 36 kan itu 2. Kemudian sisa 0,1. Sehingga kita peroleh 72 meter per jam ini sama dengan 20 meter per detik. Maka 72 kilometer per jam ini sama dengan 20 meter per detik. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Kita sudah selesai ini conference. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya.